kok gue deg-degan ya? kenapa Dini? deg-degan mau ketemu cowok-cowok ini gue mau ketemu geng gembrot yang pasti aku bawa ini buat nyogok bapaknya om WP hahaha kayak hari janjinya kan pagi terus tadi gue kemarin gue denger jangan kepagian eh sekarang malah kesiangan hahaha liat deh gue pake kos kakek kayak mau ketemu pacar gitu tuh jaman muda dulu deg-degan mudah-mudahan si geng gembrot ini bisa menerima gue dengan tidak bingung makhluk apa ini ada yang berisik hahaha udah tau gue lagi panik mau ketemu cowok-cowok ini iya loh kan gue kan sekarang jadi cat lovers dog lovers tetep sih gitu jadi emang udah lama banget cita-cita untuk pengen ke tempatnya si kucing om WP ini om WP itu kan sahabat baik gue mulai dari jaman muda dulu di siaran jaman hardrock FM jadi kan sekarang kita masih best friend maksudnya gitu bingung angkanya yang mana ya udah kita sekarang ke lobi jam segini jam berapa Cip? jam 13.54 ah berarti jam 2.00? si anak-anak ini lagi bobo katanya bener-bener mereka tidak terganggu ya oleh kehadiran aku pastinya dong ibu datang itu pemilik yang punya dia ada disini hai sayang kamu kamu udah kelgen banget udah tau ada yang sayang-sayang olang-olang ini iya ya ke rumah ibu yuk ulu 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 aduh nyo 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 disantap sama Tom kamu iya bener Bonito deh saya ibu ke atas dulu malah nguap oh eduh oduh itu awus jatuh nak awus jatuh nak ya kamu santai-santai sini ya n קr Bapak tuh selalu pengen punya kebiasaan kemana-mana bawa makanan kucing. Ayo dong. Iya, sebetulnya suka inget. Tapi yang gue bawa pisang. Gimana ini, Barenz? You're not a cat. Not a cat. Enak juga di sini ya, Pak. Iya, Bu. Bapak suka berenang di sini. Gak boleh, Bu, di sini. Loh, Bapak bisa pura-pura pakai kumis-kumisan. Eh, ngomong-ngom Bapak tau saya gak? Tau, Ibu. Siapa kira-kira siapa, Pak? Bu, Indi Bero. Aduh. Selamat malam. Aduh, hai kekasih. Makasih, Pak Bapak masih inget aku. Selamat sama, Ibu. Mau aku yang nantar Bapak atau apa yang nantar aku? Saya nantar aja, Bu. Masih lucu gak sih, gue? Masih dong. Lumilah. Ini sepupu gue mau kurang aja. Asisten gue sepupu gue. Kadang komen-komennya bikin gue nangis deh. Emang komentar apa, Bu? Lumilah. Kan gue nanya masih lucu ya, gue. Lumilah, kata dia. Hai. Jadi ya, karena kucing-kucing itu aku belajar untuk tidak terlalu bikin shocking. Jadi gue tuh harus nadanya lebih rendah, lebih lembut, lebih ke bawah. Hai. Hai. Apakah ini? Sehat. Sehat. Iya, ini banget. Nih, tembusan mau bu Indi. Ini sayang. Ibu mengenal kamu, aduh tuh, panik, ceng, antara panik. Manda, Kiko. Iya, kalau dibawa akan lebih lumit. Kamu kenapa jadi bergabung lagi? Iya, gitu. Jadi ini yang namanya bandok. Oh my God. Oh, panjang banget sih. Iya, berarti tujuh kil. Dia bisa langsung manja gitu sih. Dari awal. Dari awalnya disini tuh, gue suka, jadi kan gue ada disitu ya, nih. Jadi gue ada dari situ, terus. Itu ada lagi? Ada situ? Iya, itu Blackwood namanya. Gue ngegelar. Nanti kita kalau lu mau kenalan, sore-sore, kita keliling, kita kenal. Oke, oke, oke. Agamu. Tapi kan ini kan adalah juala pemenang telah ini, kan? Kamu namanya bandok, tapi dianggap di keluarganya Om WP, si Bungsu. Kurang kecil bodinya ya. Hai sayang. Jadi dia di antara yang lain, umurnya paling tua, bagiannya paling gede. Ntar cerita ya, apa yang membuat gue pikir lu terakhir Lilo. Iya, terakhir Lilo. Terakhir Lilo. Iya, setahun yang lalu. Iya kan maksudnya. Jadi Willy tuh suka bilang gini, aduh kayaknya gue udah terakhir. Terus ntar lama-lama kita ada WhatsApp-an atau ada chat-an, dia bilang gini, kok gue feelingnya akan ada satu lagi. Bener loh, abis Lilo. Nih, si Genez kena, si Genez kena. Ini mantep banget kalau digini. Coba aku mau gendang. Dia apa dia belum mau ya? Maksudnya? Mau, An. Aduh, taruh. Mau dong. Mau. Mau. Mau sama ibu gak? Sama ibu. Sama ibu. Oh, sayang. Mau angin nih sama semua. Oh, sayang. Manja. Iya. Oh, sayang. Korban-korban kena ikmatis. Dan angkap. Anda yang jadi selalu menampungi semua kebebanan gue. Dan akhirnya gue berhasil menggendong. Iya tuh. Bandot. Bandot kamu gak cuman nama deh, ricake. Tadinya gue panggil permen. Karena? Peremen apartemen kan. Jadi, aku tuh gak tau kalau namanya dia Bandot. Udah main-main panggil permen, panggil permen. Tiba-tiba besoknya turun dia pakai kandung namanya Bandot. Jadi, kesayangannya penghuni di sini. Semua penghuni di sini tuh ngasih makan dia. Makanya dia menurut Bang. Apa gue tinggal di apartemen ya sekarang? Iya dong. Iya, beneran dari Bang Kucing. Mas ke nanak, mas ke nanak. Sekarang banget. Guys, I wanna fly. Tapi ini amaze gue, gue kesima banget loh. Si Bandot ini, kucing itu kan salah satu hewan yang menurut gue sulit buat dideketin ya. Menurut gue. So tau. Sulit banget kalau dogi kan, dia ekornya goyang-goyang berarti dia udah welcome sama kita. Kalau kucing kan, mukanya judas, lempung, kita gak pernah tau gitu. Tapi ya, gue amaze liat si Bandot ini ya. Dia bisa dipeluk sama Willy, terus gue sebagai orang baru dia mau nempel. Apa gue bau susu kucing ya? Aku syuting-syuting. Gimana dong? Iya, jadi aku tuh udah bertahun-tahun kesini ya. Iya. Karena dianterin security loh. Tapi ibu Indi langsung dua security. Maaf, tiga. Oh tiga ternyata salah. Jadi gue tuh tadi bilang ya sama si cipta, gue bilang gini, gue tuh deg-degan banget, gue deg-degan banget mau ketemu Willy. Bukan deg-degan mau ketemu Willy-nya, tapi mau ketemu sama anak-anaknya Willy. Salah satunya adalah yang bikin gue takut adalah namanya kucing itu kan suka gak bisa welcome cepet gitu ya. Terus kedua, gue harus mengumpulkan keberanian gue menemui Kira. Karena gue belum pernah banget bersentuhan atau bahkan, sorry. Gue tuh pernah ngeliat kucing Sphinx ya? Sering di handphone gitu. Tapi gue belum pernah ketemu secara langsung. Karena gue tuh paling gili sama hewan yang gak berbulu. Dan itu jadi salah satu anaknya Willy. Kalau ini kan enak ya, mas. Nah ini si Kira nih ya. Nah sama si Rumi, kan dia judes ya. Nah tantangannya beda sih. Kalau Rumi tuh mungkin gak mau keluar sepanjang ada. Oh dia kayak Kiku. Kiku kalau ada tamu di rumah dia gak akan keluar. Kalau Kira mungkin mau keluar. Kalau di rumah tuh gue kalau ngomong sama Kiku, Kiku tuh orangnya sangat manja dan sayang. Gue masih sangat terbiasa. Tapi kalau ngomong sama Tom, Hai Tom, baru gue buka mata udah dikasih pantar. Tadi gue pamit juga dia melengos gitu. Nah gue harus bersiap mengumpulin keberanian gue untuk ketemu sama kita. Permisi. Oh my God. Aduh gue tuh kampungan banget. Sekarang jadi sok meleleh liat cowok-cowok dalam bentuk bungkus bulu yang banyak. Hai Leon. Aku mesti pura-pura gak liat. Kalau ngomongin-ngomongin, kenalan dong. Hai Leon, ini ibu. Tengok, sayang. Emang orang tuh kalau udah terbiasa sama kucing, Kucing-kucing juga tau udah panas. Oh gitu ya bu. Oh my God, ada Lilo. Lilo ngelirik dari kasur. Sini deh Cipta. Gendut banget anak sayang. Gendut banget anak sayang. Gendut banget. Hai sayang. Ini yang paling extrovert nih. Siapa sih? Lilo. Keren gak topi aku? Rambut gue lah diciumin segala macem. Apakah aku Lilo sensor? Sampo kamu lebih keren dibanding aku. Uh, semua diciumin. Makira. Tunggu. Makira. Ada Lilo yang ibu mau kenal. Kenapa badannya jadinya seperti sangat besar. Aduh Tuhan. Cewek ganteng gak elah. Aduh sayang. Lilo tuh cowok-cewek? Cewek. Tapi semua orang nyangkain dia lagi. Wil, gila loh. Gila. Bagus banget. Pak Tira. Hai Leng. Sini Pak Tira. Leon gini dong kaku. Kayaknya dia main mata deh. Kenapa Tante Karen digituin? Nanti Karen jangan digituin dong. Sama yang lainnya sih Bandut. Itu udah paling. Bandut paling ini. Paling aman. Karen. Kalau dia dibully. Siapa sih Bandut? Bandut. Aduh Bandut. Kamu kan namanya juga udah Bandut. Jadi permisi. Kamu itu kan anak balu ya. Kamu so tau beneran. Iya tuh. Kamu tau pame-pame-pameर. Tapi kenapa gendutnya ini gemai man. Ololololololololololololololo. Olololol. Indy Barens. Jadi cat lover. Itu gimana senisanya. Yang sementara dulu tuh gue benci banget sama kucing gue. Disumpayan sama kucing seluruh dunia. Ini kalau sama si Olen berantem nggak? Nggak. Kok bulu-bulunya bisa halus kayak gini sih Will? Halusan dia daripada kulit gue Ini siapa sih Olen kan Ini Cimoy kan Ini yang nge-rescue Sita Sita Oh ya dari Dari Salihara Pasar Minggu Dia lagi apa kondisinya Bayi lagi mencret di pinggir jalan Aduh Tuhan Ini apa ya Lilo Kaper banget deh anak ini Tuh si Willy manggil si Pito Si bayi banget nih Dia akrabnya sama siapa Semuanya Sama bandut juga Pokoknya semua yang bisa dibully Diajak main aja sama dia Siapa yang nyangka lo akhirnya jadi total Even gue juga gak nyangka sih Kan gue sebenernya juga awalnya Yang lebih deketnya sama anjing Tapi karena Dulu lo anjingnya kecil Dari kecil gue punya anjing Gue selalu punya anjing selalu punya kucing Jadi dulu Willy pernah bilang Lo kalau sama kucing lo harus nurunin semua Kebiasaan lo dari suara terutama Jadi gue harus membiasakan Makasih sekarang ibu ini ngomongnya Tenung-tenung Terasa sih Nih ya si Caper ya Aduh bener ya anaknya Jadi yang aku liat itu adalah Boi ngolong ini Ini posisinya udah posisi Jadi udah gak bakal lari-lari Kalau kayak gini kita nongkrong Itu dia akan gini terus-terusan Karena gue ngikutin waktu Willy nemuin si unyil ini ya Gue waktu itu masih nyebut dia tuh Si unyil ya Willy ya dulu Buduk Sampai gue gini Dalam hati Duh kenapa sih Willy mesti rescue ini ya Karena gue gak tau alasannya apa Waktu itu Willy nemuin dia dimana Jadi ini satu hari Di ujung-ujung pandemi Jangan gigit sebentar Boleh? Ya Di ujung-ujung pandemi Sakit ya? Mungkin daging aku emang tebal-tebal ya Iya tapi dia memang gitu lah Language-nya gigi Iya tapi gimana Physical Touch Bukan Tapi Physical abuse Tapi dia emang mukanya Oh ini sih Kamu tuh abis berantem ya nak Iya itu Antara Lilo atau Leon Gini ya bandot Nama kamu kan bandot Budi kamu juga sebandot-bandot itu Segede kambing Tapi kalau pas ber Terus muka cakar-cakar Terus pas ngomong Jadi sini lo tuh Gue lagi jogging Lagi lari pagi Sini nih si unyia ini Lagi lari pagi kan Gue tuh rute lari paginya Selalu disitu-situ aja Di bawah? Di keliling Keliling-keliling Itu gak pernah ketemu sama kucing Kok ya hari itu Gak selisih 2 meter Ada Nging Nging Jerit-jerit gitu Aduh itu paling gak bisa Itu umurnya masih 2 bulan Pas lo temuin Dia lagi dalam keadaan apa? Dia lagi ada Bareng sama 2 kucing dewasa Yang kucing dewasanya tuh Setiap hari gue temuin Oke Terus dia dalam keadaan apa Pas lo temuin? Lagi Ngajak main si kucing Oh jadi bukan dalam keadaan Menderita waktu lo temuin kan? Cuman ininya Tangannya Oh iya luka Jadi tangannya luka gitu Jadi Waktu pertama Pokoknya Pokoknya ini jelek banget deh Pertama kali ketemu Terus flu berat Tangannya luka Yaudah Akhirnya Gue pikir yaudah deh Hari itu juga lo ambil Langsung gue bawa Gue liatin kan Ini kayaknya bukan induknya Karena dia itu Posisinya tau gak sih Jadi kayak kucing tengil Persis kelakwannya kayak dia gini Ngajak-ngajakin Karena masih kecil Ngajakin main kucing yang gede Tapi kucing yang gedenya gak mau Yang diusir-usirin gitu Kan makin sedih Terus saat itu juga lo bawa Langsung gue bawa Kamu sok tau banget sih Mukanya tuh kayak gini Apa sih lo gitu Iya emang Terus udah gitu Di hari itu lo bawa ke dokter langsung Jadi gak langsung masuk sini dong Lo bawanya pake apa? Pegang gitu Aduh Jadi enggak lagi olahraga Kalau kucing dibawa gitu tuh gak sak? Waktu itu gue nemunya pas lagi street feeding Jadi roomie itu gue bawa tas Yang cewek ya Jadi gue bawa Dimasukin ke dalam tas Kalau lilo Enggak yaudah tenteng aja gitu Terus lo bawa Dia ngeong-nyong gak? Gue bawa Gue karantina di dalam Karena gue takut Oh lo tolong di luar ya Gue inget di balkon Enggi Coba tuh Astaga sini 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 Coba gue iniin Gimana ya jadi ke Cipta Jadi ibu yang mesti syutingin kamu ini Bando Mau minta pertolong Minta tolong om Cipta Tolong dong aku mau main keluar gitu Nge-repotin ya Bos-bos ini ya kak Gak tapi dia lucu banget loh Gak tapi dia lucu banget loh Gak tapi dia lucu banget loh Gak jadi gendong Tau-tau naik Minta tolong Haduh-haduh-haduh Wil saat itu pada saat lo liat lilo Terus lo langsung pengen ngambil Dalam hati lo tuh apa sih Apa yang toto Kan banyak anak-anak kucing lainnya kan Tapi kenapa dia lo pengen ambil Iya gak tau Gak tau ya Itu kadang-kadang tuh misteri ya Jodoh? Iya sih Gak bisa Gak bisa di Kayaknya emang udah jodoh aja gitu Paling manja tapi paling dalek Paling dalek Tenganku ditarik Kayaknya masih satu lagi deh bu Jadi di Oh Gantian Nih Gantian Gak rumi juga jangan gragas dong Gantian sama Leon Ya aloh kanan kiri kanan kiri Ya ampun Dari Dari Punya gue katanya Oke sebentar lagi kita mau ke bawah Jadi kalau jam-jam setengah lima Jam lima gitu Kata Om WP Atau Om Willy Itu biasanya si bandot Sama lilo suka di bawah-bawah ya Iya kita sekalian kenalan Sama kucing-kucing kita Aduh aku bisa stress Stress karena tambah sayang Tambah suka Nah sekarang mau sesi foto Jadi gue mau request Pembel foto sama Willy Sama kucing-kucingnya Apakah berhasil dalam waktu singkat Kita lihat saja Ini kalau mau difotokan Kelihatan mukanya Tapi anak ini Malah kasih lihat bokongnya Bagaimana kemasalahan dia Aduh Ini adalah wajahnya bandot Kok ada indungnya di bawah Ini indungnya di sini Selain tadi punya Waktu untuk bisa sama rumi Sekarang sama kira Hai sayang Oke 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 Jadi gak gampang ternyata Kalau mau deket sama kira Kok dia mau pito berantem gak Lagi sensitif Macam wanita Macam wanita Tuh ada Ada momen-momennya gak bisa Ya aku mau sayang Mau peluk Ternyata lembut loh Iya Ternyata gak Kayak ngeri-ngeri gitu Ternyata lembut Dia tuh ada tiga warna gitu Iya bener-bener Yang tadi Willy bilang Tuh ada tiga warna Nah bener Ada abu-abu Dan ternyata lembut banget Iya Halusannya pening pipi ibu Nanti kita ketemu lagi ya kira Ibu mau sayang-sayang ya Persiapan mau kebawah Ternyata bawa Bawa baby-nya Willy Itu juga kayak bawa baby Pake stroller Kalo bawa satu gak pake ini Kalo Lilo gak ikut Si Banuk cuman ku gendong doang Tom sama Kiku kira-kira bisa gak ya pake itu Wil gue bagi linknya ya Takutnya malah TND loh yang naik Curiganya Dimana-mana kalo preman itu nunjukin tato Dimana-mana kalo preman itu nunjukin Gitu ya Dia nunjukin ini Mas ke nenek Mas ke nenek Tapi kan masalah dia adalah Gemaskan nih ibu Eh kalo ibu nyanyi Kamu gak akan ada yang menjelitkan olahnya Eh dengerin dulu ibu mau nanya Kamu mau kebawah kira-kira mau ngapain Ibu mau menyanyi untuk Lilo Berarti dia gak mau Berarti dia gak mau Dia gak mau ibu nyanyi You tried for peace Nih ya sih liat 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 Bang Dut gak mau turun Maunya digendong bapaknya mulu Astaga Maunya digendong mawiri Nyebelin banget sih Coba liat langsung Biasanya mau ini Posisinya aja Ini sebetulnya emang khusus bayi ya Kucing Ini mukanya sedih kalo kita pergi ya Dari kecil mukanya gitu Gak ada kecil mukanya gitu Semuanya ganteng-ganteng Semua lucu-lucu Nah ini yang dikrangkeng Ini yang di stroller ya Ini anaknya om WP Nah anak aku juga Si Bando sama si Lilo Liat hubungan pertemanan mereka tuh lucu banget ya Si Sotoy Lilo tuh udah menggigiti daging aku banyak sekali Sekarang kita mau kemana Will? Ke bawah yuk Ke bawah Ke bawah Kita mau ngeliat kucing-kucing di taman bawah Sambil ngajak punya dua bocil Di apartemennya Will itu banyak banget kucing-kucing yang Kayaknya memang dikasih makan Diurus sama penghuni sini ya Tapi diurus cuma sebatas di luar itu ya Will Iya Jam-jam segini nih katanya Suka pada rame itu Jadi lagi liat Lilo Liat deh Lilo Aduh Lilo gemes banget sih Lilo itu tadinya anak bungsunya om WP Tapi tau-tau muncullah si Bando Dan akhirnya aku ketemu sama Bando hari ini Miss Ke Nana Miss Ke Nana Lolo Siapa coba? Aku terketau Siapa? Terkenal indian Pas Apa kabar Bu? Kamu Baik Aku baru kunjung ke tempatnya om WP Terima kasih dong Iya Ini semua bulu Karena aku hari ini bermain dengan si bulu-bulunya om WP Udah kenal belum? Udah sama bandot Udah sama bandot Ini ada om WP Om WP say hi Halo Hai Bareng em ya Bareng em ya Live di dua Kita collapse Bukan collapse pingsan ya Lucu deh tadi ada kucing namanya maghrib Kenapa Wil namanya maghrib? Karena kata Bu Ente keluarnya kalau maghrib Ini dia Berarti kalau ada kucing yang keluarnya subuh dari mana dia? Aku terima kasih om Kirain mau manggil aku Luna Maya Aku gak mau nengok Gak apa-apa Gak apa-apa It's okay Jamannya apa? Satu umur Satu frekuensi Blizzard yang setiap hari ngurusin kucing-kucing di sini juga Oh terima kasih ya om Oh aku sudah mendengar namamu dari tadi siang Iya iya hebat sekali aku senang Langsung nanti datengin bapaknya dateng nih Tuh wuih Isi maghrib liat bapaknya Gua curi go-go pengen pindah sini deh Jangan dong gak boleh Kalo di unit boleh Kalo di sini gak boleh Gak gak mungkin Lucu itu jadi apa pasang payung sama tenda Kau boleh saya bilang Halo 10 Pounds Oke jadi hari ini setengah hari bersama dengan Om WP Kayaknya kalo liputan setengah hari bisa jadi 2-3 kali liputan ya Iya Hari ini ditutup oleh jalan-jalan sore bersama dengan kucing-kucing yang ada di sekitar tempat tinggalnya Om WP Maaf pecah konsentrasi karena begitu banyak lucu-lucu yang ada di sini Jadi yang kucing apa yang securitynya yang lucu-lucu Kucingnya dong Kita pamit Willy terima kasih hari ini udah bersama dengan dirimu Aku yang seneng banget ditemenin ya Bisa ketemu Bandot langsung yang Sering-sering kesini ajak Nune juga Bandot tuh kan Bandotnya gede Tapi kalo ngeong gini Gitu 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 Aku akan kesini lagi pastinya Ngobrol lagi Tanya-tanya lagi soal anak-anak ini Dan mau janjian mau bawa Kiku sama Tom Biasanya Willy tau persis tuh Kiku sama Tom mesti gimana Kalo gak bisa dibawa ke luar rumah sekali Yaudah Sampai ketemu lagi Dadah bye-bye Bye-bye Bye-bye